selamat datang ke channel Fels Lifestyle saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan kita terima berita tergempar berkaitan dengan serbuan yang dilakukan oleh SPRM dan menemukan ringgit Malaysia bernilai RM5 juta dan melibatkan skandal rasuah dan duit ini kononnya ditemukan di dalam sebuah kediaman dan yang menjadi persoalan adalah perkara ini rasuah melibatkan ahli politik yang terkenal namun identitinya kita masih lagi tertanya-tanya berkaitan dengan ini satu lagi keputusan terkini dua lagi rumah diserbu SPRM rampas Rp321.000 tambahan kepada RM5 juta SPRM SPRM menyerbu dua lagi rumah dan merampas Rp321.000 tambahan kepada RM5 juta dalam mata wang yang dirampas dari kediaman seorang ahli politik mungkin ada yang mengaitkan ahli politik ini adalah daripada kelangan kepimpinan peringatan nasional mungkinkah juga daripada kalangan kepimpinan kerajaan kita pun tak tahu adakah beliau seorang adun adakah beliau seorang ahli parlimen ataupun seorang menterikah nah ini semua menjadi persoalan Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki mengesahkan bahawa serbuan terbaru dibuat semalam di kawasan sekitar Lembah Gelap kita telah menahan empat orang dan kenyataan daripada lima belas saksi mereka yang ditahan termasuk seorang pengarah syarikat seorang wakil MBI Selangor seorang bekas pemandu dan bekas pegawai keuangan kita percaya ada lebih banyak uang yang dilaburkan di Singapura dan disimpan di bank lain kita akan meneruskan siasatan dalam perkara ini katanya lagi jadi saudara-saudara yang amat dihormati pantuan-puan ini adalah berkaitan dengan skandal pasir dua lagi lokasi diserbuk ahli politik akan dipanggil nah menjadi persoalan siapakah ahli politik ini SPRM menyerbu dua lokasi yang digunakan untuk menyimpan wang susulan konsesi perlombongan pasir di Selangor Ketua Ketua Peserja SPRM mendedahkan RM243.000 dan RM256.000 dirampas di dua lokasi berasingan di Lembah Klang selain itu katanya SPRM juga mendapat maklumat ada wang yang jumlahnya tidak didedahkan dilaburkan di Singapura jadi saudara-saudara kita masih menantikan siapakah ahli politik yang akan dipanggil apa komen Anda halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini saudara-saudara tuan-tuan dan perempuan ada yang bertanya dan mungkin ada di kalangan Anda yang menonton video hari ini tertanya-tanya rasa-rasanya siapa yang layak ataupun mungkin wajar untuk jadi Perdana Menteri yang seterusnya ataupun menjadi Perdana Menteri yang kesebelas saudara-saudara ada yang kata Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri yang kesebelas ataupun dalam kata yang lain boleh meneruskan penggang sebagai Perdana Menteri ada yang kata Mahathir pun tidak mustahil untuk jadi Perdana Menteri lagi tapi masih relevan kah tahun depan umur Mahathir sudah sudah menjejah 100 tahun masihkah boleh Tun Mahathir untuk bergerak ke sana-sini aktif sebagai ahli politik apatah lagi sebagai Perdana Menteri kemudian nyasin pula rasanya pun boleh jadi PM berkaitan dengan ini akhirnya saya ada membuat satu tinjauan melalui channel saya saya membuat persoalan siapa boleh jadi Perdana Menteri ke-11 terdapat tempat pilihan yang saya sediakan dan yang pertama Zahid Hamidi layak mempunyai undian sebanyak 23% dan yang kedua Mahathir Boleh sebanyak 7% undian yang ketiga Rafi Ziramli sebanyak 61% undian dan juga yang keempat Mukhidin lagi sebanyak 9% undian berkaitan dengan ini anda boleh lihat di dalam community channel ini jadi saudara-saudara di antara empat pilihan ini rupa-rupanya rupa-rupanya ramai yang mahu Rafi Ziramli untuk jadi Perdana Menteri makna kata di dalam undian ini sahaja kita dah boleh ucap selamat tinggal kepada Mahathir dan juga kepada Mukhidin kerana kita tahu kedua-dua pemimpin ini adalah di pihak pembangkang manakala Zahid Hamidi pula sebagai timbalan Perdana Menteri namun saudara-saudara ini hanyalah tinjauan daripada channel ini anda kalau mempunyai komen berkaitan dengan ini silakan komen di bawah tiada masalah namun saudara-saudara menurut anda sekiranya Rafi Ziramli jadi Perdana Menteri adakah beliau memang layak untuk memegang jawatan itu ataupun mungkin sepatutnya yang lebih relevan untuk menjadi Perdana Menteri adalah Zahid Hamidi kerana beliau memegang jawatan timbalan Perdana Menteri hari ini untuk dapat mungkin kita boleh kata menghadir data relevan dan faktor yang pertama kerana usianya yang sudah menghampiri 100 tahun tahun depan masuk ke angka 100 tahun dan mungkinkah beliau tidak sudah relevan untuk bergerak ke sana ke sini untuk bekerja sebagai Perdana Menteri manakala Muhyiddin Yassin pula yang kini terlibat dengan kes makamah projek Janawi bawah dan juga berkaitan dengan Akta Hasutan jadi saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan bapak menurut anda perlu lagikah keempat-empat calon di dalam tinjauan channel ini untuk dibahaskan untuk jadi Perdana Menteri ataupun sebenarnya jawabannya adalah satu iaitu membiarkan Anwar terus menjadi Perdana Menteri biarlah Anwar terus menjadi PM yang seterusnya bagi penggal yang seterusnya itu pun sekiranya kalau kerajaan PHBN kerjasama mereka sehingga PRU16 diteruskan ataupun mungkin pada PRU16 nanti PH dan BN akan berpisah makna kata atau pendek kata sederah-sederah di dalam politik apa-apapun boleh berlaku jadi tuan-tuan dan bapak sekiranya anda mempunyai komen berkaitan dengan siapa boleh jadi Perdana Menteri ke-11 ataupun the next Prime Minister anda rasa siapa dan anda boleh komen di bawah mungkin lebih ramai lagi calon di luar sana mungkin Nurul Izzah pun boleh mungkin juga Saifuddin Nasution ataupun Tokmat Ismail Sabri untuk jadi Perdana Menteri lagi menurut anda apa komen anda terima